Hei semuanya, balik lagi di warga anime, warganya para ibu serunia Dan masih bersama Mr. Q disini Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari part selanjutnya Yaitu Leg Novel Tensei Sitara Slam Data Ken, volume 16, chapter 1 Disini, kita akan diperlihatkan kemunculan Kronoa dan datanya Felgrin dan pertarungan Dino vs Zegion Dan langsung saja, tanpa basi-basi lagi, mari kita mulai Di saat Dino ingin menangkap Ramiris, seketika itu juga, berita menghalanginya Dengan melihat hal mencurigakan yang dilakukan Dino, Alpha dan yang lainnya telah menghubung Dino Sambil mengamankan Ramiris dari bahu berita untuk melindunginya Dino pun mengatakan Ramiris, jika kau datang membantu kami, maka aku bersumpah tidak akan mengambil resiko melawan orang-orang di labirin Tetapi, jika kau menolak, maka tidak ada cara lain Bahkan, jika aku harus membunuh semua orang yang menghalangi, aku harus membawa dirimu pergi Ramiris pun bertanya Siapakah yang memberitahkanmu? Jika bukan karena Gai, maka itu pasti berita dari Veldwee Sang Pionir, bukan? Orang itu kembali dari dunia lain dan melakukan kontak dengarmu yang sedang berkeliaran Namun, kau tidak bisa menolak perintahnya Jadi, apa tujuanmu sebenarnya? Dino pun menjawab Itu luar biasa, sebenarnya itu jawaban yang benar Tujuan utamaku adalah membunuh Masayuki dan menghancurkan labirin Dan sampai pada akhirnya, negosiasi panjang lebar pun berakhir Ramiris mengatakan, bunuh dia Barita Chan Ruang kendali menjadi medan perang Dino entah dari mana mengeluarkan pedang besar Pedang besar ini disebut Kuzurekiba Taring penghancur yang berlevel mitos Dan kini, Dino memiliki epi total 3 juta Dan di sisi lain, Barita hanya bertangan kosong Mereka berdua pun akhirnya bertarung dengan sengit Meskipun epi Dino jauh lebih tinggi dari Barita Barita mampu mengimbangi pertarungannya Bagi Barita yang merupakan Holy Demonic Doll Mengubah atributnya adalah sebuah mahakarya Dan dengan menggunakan unique skill reverser Untuk terus menerus mengganti atribut dan menjelajahi kelemahan Dino Meskipun begitu jelas bahwa Barita mendekati batasannya Tapi, ini labirin Ramiris Dan bahkan, jika Barita mati Dia bisa dihidupkan kembali Dia tidak perlu khawatir tentang mana yang tersisa mengeri Dia juga tidak akan terluka Dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan Barita telah melancarkan berbagai serangan kepada Dino Tapi, itu tidak terlalu berdampak kepada Dino Dan hanya perlu satu pukulan untuk membalikan keadaan Yang menurut Dino ini bukan masalah Selama Ramiris tetap ada Orang-orang di labirin tidak akan mati Sebaliknya, begitu Ramiris terbunuh Semuanya segera berakhir Tidak ada jaminan bahwa labirin akan aman jika Ramiris diculik Jadi, wajar jika Barita Memprioritaskan untuk mengelur waktu untuk teman-temannya yang lain Dino telah mengaktifkan skillnya Violent Hypno Ini adalah serangan dengan jangkauan yang luas Dari unique skill slot Barita dan semua makhluk hidup dalam jangkauan tersebut Telah jatuh tertidur Sebenarnya, Dino tidak ingin melukai mereka Tetapi, karena ini adalah perintah dari Vertebe Maka harus dilaksanakan Dan tak terduga Seorang rekan telah terbangun dari tidur evolusinya Dia adalah Apito Queen of Insect Dengan eksistensi poin sekitar 700 ribu Apito menembakkan jarum beracunnya Untuk menghancurkan Holy Demonic Core Barita Dengan cara ini, Barita akan mati dan bangkit tanpa cedera Apito melesat melebihi kecepatan suara untuk menyerang Dino Dan pertempuran di ruang ngedali semakin intensif Meskipun Apito bukanlah lawan yang setara bagi Dino Tetapi, masih setara dengan Dino dalam hal kecepatan saja Sedangkan di sisi lain Vertebe terus menyaksikan pertempuran Kornu dalam bayang-bayang Di sisi lain Masayuki yang dalam pelarian merasa sangat kesal Dia tidak bisa menerima bahwa dia adalah satu-satunya yang melarikan diri Masayuki ingin kembali dengan keberaniannya Dan tak terduga, kekuatan tersebunyi dari Unique Skill Chosen One telah dibebaskan Spirit Gui telah diluncurkan Sepertinya menjadi kekuatan yang bisa membuatnya menjadi panji heroik Di samping itu, Vertebe mulai bergerak Vertebe hendak mencabut pedangnya Dan merpes kepala Bonnie dan Masayuki Namun, ada suara benturan yang tajam dari pedangnya Dia adalah seorang gadis yang memakai topeng Yaitu Ronoa, sang pahlawan Masayuki dan Bonnie segera berlari menghindari mereka Dan pada akhirnya, Krono dan Vertebe bertarung dengan singit dan sangat cepat Sampai pada saat itulah, Vertebe menyadari bahwa Krono memiliki ultimate skill dari seri Malaika Dengan adanya Raja Keadilan di dalam diri Vertebe, Vertebe mengatakan Sekarang, patuhilah keinginanku Hope King Sariel Itu adalah perintah mutlak Skill ultimate dari seri Malaikat tidak akan bisa menentang dominasi Malaikat dari Raja Keadilan Michael Krono mulai kehilangan kesadarannya Dan mengatakan, apa yang telah kau lakukan Dan pada akhirnya, dominasi Krono telah sukses Sembari melepaskan topengnya, dia mengatakan Berikan aku sebuah perintah Lord Michael Vertebe menjawab Kau pergi dan bantu Korno dan bunuh Masayuki Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan di lapangan Jadi, aku serahkan kepadamu setelah itu Dengan didapatkan Kronoa, Vertebe sangat percaya diri untuk kemenangannya di labirin Dengan ini, Vertebe pun pergi meninggalkan labirin Dan saat ini, Masayuki dan Bonnie akhirnya sampai di tempat Venom yang masih melawan Korno Sedangkan, Sariel atau Kronoa dengan cepat berada di sisi Korno Dan menawarkan bantuan Masayuki pun terkejut Dia adalah gadis yang menolongku sebelumnya Tetapi dalam waktu singkat, dia malah berada di pihak musuh Dan dengan sangat cepat, Kronoa tepat berada di depan Masayuki Sambil menghunuskan pedangnya Masayuki yang melihat wajah Kronoa mengatakan di dalam hatinya Gadis cantik ini benar-benar bukan lelucon Gadis ini adalah yang terimut yang pernah aku lihat Meskipun diambang kematian, dilusi Masayuki tidak bisa dihentikan Dan tak terduga, unique skill Chosen Wang telah berevolusi menjadi ultimate skill King of Heroes Masayuki sangat terkejut Kenapa aku mendapatkan skill ultimate tanpa melakukan apapun Sedangkan, orang-orang yang mempercayai Masayuki Merasakan kekuatannya meluap-luap Dan ini adalah efek dari skill King of Heroes Masayuki Para prajurit pun bergegas melindungi Masayuki Kalguiro, Minut, dan yang lainnya merasakan semangat yang membara Dan mereka pun bertarung dengan sengit lagi Dan tiba-tiba, hal tak terduga telah muncul lagi Masayuki mendengar suara dunia yang mengatakan Sebuah koridor jiwa telah dibentuk melintasi ruang dan waktu dengan individu bernama Fel Green Saat Masayuki bingung, Fel Green telah muncul di depannya Dan memeluk Masayuki sembari mengatakan Aku sudah lama sekali mencari Murudra Selalu-selalu-selalu ingin bertemu denganmu Sampai pada akhirnya, Fel Green mencium Masayuki Masayuki sangat terkejut dengan keadaan ini Dan mengatakan di dalam hatinya Wanita cantik itu menyebut diriku sebagai Rudra Ini tidak bagus, dia salah orang Masayuki ingin berteriak bahwa ini adalah kesalahpahaman yang besar Tetapi, mulutnya masih tersubat oleh Fel Green Dan seketika, semua orang terdiam saat melihat kedatangan Fel Green Kornu pun mengatakan Jangan konyol Fel Green Bawa orang yang kau pegang itu dan bunuhlah dia Fel Green pun menjawab dengan keras Apa? Baru saja kau bilang agar aku membunuh pria ini Dan tiba-tiba, maiden perang menjadi sunyi Kalau begitu, pergilah ke neraka Fel Green menembakkan serangan kepada Kornu Dan berhasil membakar Kornu dengan bersih hingga rata dengan tanah Dan akhirnya, Kornu musnah tanpa merasakan rasa krisis dalam dirinya Fel Green yang ini adalah Fel Green yang sudah dilepaskan dari dominasi Michael Dan sudah berada di pihak Rimuru Fel Green yang mencari pecahan-pecahan jiwa Rudra Telah menjangkau ruang dan waktu Yang merupakan kekuatan sebenarnya dari Spacetime Continuous Attack Yang dia luncurkan menggunakan kekuatan barunya Subdimensional Jump Dan pada akhirnya, Fel Green telah menemukan pecahan jiwa-jiwa Rudra Yang terserap di dalam diri Masayuki Sedangkan, Kronua berdiam diri dan tidak bergerak sedikitpun di sana Dengan kekuatannya sendiri, Kronua melawan dominasi Michael Dengan begitu, pertempuran di sini telah berakhir Pada akhirnya, semua berteriak Hidup kekaisaran, hidup yang mulia Sorak-sore tidak ada habisnya Sementara Masayuki bertanya-tanya Apa sih yang mereka bicarakan? Dan di sisi lain, Dino masih bertarung dengan Apito dan Bareta dengan sangat sengit Sampai pada akhirnya, unique skill Dino dapat diaktifkan kembali Slot Full Sleep telah diluncurkan Apito secara bertahap jatuh berlutut Dino yakin akan kemenangannya Tapi secara tiba-tiba, pukulan mendekat ke arah Dino Tapi, Dino mampu menghindarinya Dia adalah Bareta Dino berkata dengan terkejut Apakah kau menahan tidurku? Bareta pun menjawab Tentu saja Terkena sekali adalah kesalahan Bagaimana aku bisa terkena hal yang sama dua kali? Itu karena, ras iblis itu sendiri sangat tahan terhadap keadaan abnormal Sehingga, Bareta dapat memperoleh tindakan balasan Dan menggunakan unique skill Reverser untuk membalikan kantuk Dino pun terkejut Dino melepaskan kekuatan tersenggelnya Yaitu, skill Ultimate Sky King Ini adalah keterampilan tertinggi Yang diberikan oleh Vel dan Ava Unique skill Slot Telah menjadi ultimate skill Slot Full King Belpegor Dino melancarkan serangannya kepada Bareta Sekarang, tidurlah Velen Catastrop Serangan tersebut tidak dapat dicegah dengan penghalang fisik atau sejadisnya Orang yang terkena serangan tersebut Akan menuju kehancuran secara mandiri Bareta akhirnya lenyap menjadi debu Jadi, masih butuh beberapa waktu baginya untuk dibangkitkan Dino pun lega Semua orang yang menghalangi telah dibereskan Saat melihat Ramiris yang sedang tertidur Dia mengulurkan tangannya Dan menyentuh tubuhnya Tapi, Ramiris berubah menjadi partikel cahaya Lalu berubah menjadi kupu-kupu Dan terbang di samping Dino Dino merasa Apakah aku berhalusinasi? Dia tidak ingin mempercayainya Tetapi, jika itu bukan ilusi Situasi saat ini tidak akan masuk akal Suara langkah kaki seseorang datang Ramiris yang asli Tertidur di lengan pria itu Dan Bareta telah bangkit kembali Pria itu mengatakan Bareta, tolong jaga Lady Ramiris Bareta pun menjawab Ya, serahkan padaku Dan apakah kau membutuhkan bantuanku? Pria itu menjawab Tidak perlu Aku sendiri sudah cukup Pria itu sudah mulai bergerak Pria yang berdiri di depan Dino adalah Zhegyon Sang Mace Lord Dia adalah kekuatan absolut dari labirin ini Dan telah bagi dari evolusinya Dino sangat kesal Dengan musuh yang selalu berdatangan Tapi, disamping itu Sejak kapan dia mengevakuasi Ramiris? Aku selalu berada di ruangan ini selama ini Dan bahkan Melihat Ramiris berbicara Dan dia berubah menjadi kupu-kupu Dino pun sangat kebingungan Zhegyon dengan tenang Berjalan di depan Dino Yang terjebak dalam pikiran yang bertele-tele Dari pertarungan sebelum-sebelumnya Dino mengetahui bahwa Kekuatan Zhegyon Hanyalah kemampuan fisik yang luar biasa Ini merupakan keuntungan bagi Dino Namun, kartu trufnya juga telah Diekspos ke Zhegyon Zhegyon mengatakan kepada Dino Mengapa kau tidak menyerang? Dino menjawab Jangan remekkan aku Siapa yang akan kalah Dari percudang lemah sepertimu Dino mengangkat pedangnya tinggi-tinggi Dan mengayunkannya ke bawah Menuju Zhegyon Makan ini dan binasa Valen Sky Strike Ini adalah kekuatan rahasia Untuk menghancurkan semua Z di tanah Dan ini juga serangan tipe spiritual Yang mematikan Tapi Zhegyon dengan tenang Mampu penahan pedang besar Dino Dengan tangan kirinya Yang telah berubah menjadi Ultimate Metal Space Distortion Defense Field Zhegyon Sangatlah bagus Tetapi Itu hanya pertahanan dari serangan fisik Valen Sky Strike dari Dino Diangkat ke alam tertinggi Menebus semua pertahanan serangan fisik Dan langsung menuju ke spiritual Zhegyon Dino berpikir Menangkap pedangnya adalah hal yang bodoh Dino yakin bahwa Tangan kiri Zhegyon Pasti terkena banyak cedera Dan tidak bisa digunakan sementara waktu Zhegyon pun berkata Yah Ngomong-ngomong Apakah efek seranganmu tertunda? Apakah kau benar-benar berpikir Dirimu bisa mengalahkanku Dengan pukulan yang tidak menyakiti Atau menggelitik ini? Melihat hal ini Dino sangat murka Dengan keadaan yang terjadi Zhegyon mengulurkan tangan kirinya Tangan yang tergegam Terbuka lebar Dan menembakkan 5 kilatan cahaya Ini adalah Gelobang pemotong dimensi Milik Zhegyon Dimension Rai Dino ingin menghindari serangan itu Tetapi Langan kanannya tiba-tiba terputus Dan ini sangat menyakitkan Sampai dia ingin menangis dan menjerit Zhegyon pun berkata Berdoa lah Dan pergi ke neraka Untuk menembus dosa-dosamu Dan kemudian Zhegyon melepaskan Skill Dimension Strong Yang merupakan dimensi ruang Dari Zhegyon Ini sepertinya Adalah skill perluasan dimensi Seperti di Jujutsu Kaisen gitu pak Pada energi yang luar biasa Menelan Dino Dan keberadaan Dino Dilenyamkan sebagai ketiadaan Dan semuanya seperti yang Diperhitungan Zhegyon Dan dengan keberuntungannya Dino terbangun di luar labirin Menggunakan item kebangkitan Yang telah diperjual belikan Ramiris Untuk para petualang Dan kita lanjut di part selanjutnya Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan Mimin mohon maaf Dan sekian untuk pembahasan kali ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga Tentu saja di warga anime Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!